Ya, kembali dalam Forbis malam ini saya ingin memberikan kesempatan bagi... Saya akan bicara juga ini sebagai mitra komisi yang membidangi bidang infrastruktur dan transportasi. Tentunya banyak hal. Saya berharap penekanan saya adalah bapak-bapak yang sebagai mitra kerja kami ini, tolonglah kalau bicara satu kata, satu bahasa gitu. Saya melihat masih beberapa opsi wacana yang sampai hari ini belum selesai. Nah, ini ketegasan pemerintah saya kira ya harus kita kritik bahwa jangan sekali-kali ada isu menaikkan BBM, tapi nggak jadi menaikkan karena faktor politis, dampak harga sudah naik duluan dan pemerintah tidak bisa mengendalikan pasar. Ini saya kira kami yang di partai koalisi, sangat loyal tentunya, tidak pernah berkhianat. Iya, PKB sangat loyal, tidak pernah berkhianat. Tentu sangat berharap lah. Ini sudah, kalau masalah ini sebetulnya sudah masalah yang sejak dulu kala, tidak pernah selesai-selesai untuk dibahas. Cuman, political will untuk pengambilan keputusan belum secara tegas dilaksanakan. Sebetulnya kuncinya di situ, political will dari pemerintah untuk betul-betul melaksanakan dari sebuah keputusan yang diambil. Bukan ragu-ragu, bukan kesana kemari, masih seperti itu. Nah, saya sebenarnya sangat setuju dengan Bapak-Bapak sebagai mitra kerja kami, bahwa subsidi itu sangat diperlukan untuk angkutan masal. Dampaknya akan sangat banyak untuk mengurangi inefisiensi. Sekaligus misalnya kita ambil contoh soal kemacetan. Begitu kemacetan yang terjadi di Jakarta, kerugian ekonomi triliunan. Loss ekonomi luar biasa. Tidak ada pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Kalau infrastrukturnya berjalan dengan baik, saya kira di seluruh Indonesia, ada Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, termasuk Indonesia Timur, kita perhatikan kapal-kapalnya. Saya sama setuju dalam konteks ini karena untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Baik, sekarang tinggal ketegasannya apakah memang disediakan dana untuk subsidi-nya dan ada konsekuensi juga dari BUMN-BUMN ini untuk tidak menaikkan tarif. Salah satunya kereta api yang sudah menaikkan tarif, silakan, payonan. Subsidi setiap tahun sebetulnya sudah naik, tetapi ini memang belum signifikan. Ya, payonan, apakah itu akan dibatalkan, itu tadi yang menaikkan tarif untuk tarif? Ada setiap tahun kan, dan sebetulnya itu tidak. Kenaikan KRL ekonomi, karena kalau itu berarti kan orang sudah disetujui susidinya kok, kenapa tetap harus menaikkan? Bapak masih mau ngomong terus? Enggak Pak, saya khususnya untuk kritik juga untuk kereta api. Kereta api ekonomi Bapak tidak melakukan sosialisasi. Bapak telah melakukan mismanagement dan mengingungkan masyarakat. Kereta ekonomi, kereta ekonomi Bapak mau hapus, tetapi tidak ada sosialisasi dulu. Ini kritik kami. Unmanageable kereta api ini. Terima kasih. Baik, ya silahkan Pak. Singkat saja sebelum kita mau tutup ini. Silahkan Pak Yonan. Ya, terima kasih Pak. Kalau sosialisasi sudah, tapi yang saya katakan tadi Pak, kami itu tidak berencana menarik kereta kelas ekonomi apapun. Tetapi kalau misalnya itu semua kereta, semua transportasi yang kami jalankan itu sarananya apabila sudah menurut kami membahayakan keselamatan atau keamanan, itu saya tidak usah minta izin siapapun. Itu tanggung jawab saya. Pak Yonan, kalau semua disubsidi termasuk yang ngasih berapa sih butuhnya? Oke, kita tidak perlu memperdebatkan lagi. Pokoknya kita disini sepakat bahwa transportasi publik memang harus disubsidi. Ya, singkat Pak, singkat Pak, singkat Pak Wamen, singkat saja karena gini. Singkat Pak, singkat Pak. Baik, terima kasih Maria. Saya kira Alhamdulillah malam hari ini saya melihat bahwa semua anggota forum bisnis sepakat bahwa kita harus punya keberbiakan kepada anggota umum. Itu satu ya. Dan kita harus segera membangun anggota umum masal, karena harus dipedakan antara anggota umum dan anggota umum masal. Kalau kita bicara misalnya tadi Pak, mohon maaf Pak saya didu, di tempat Bapak itu ada PT-PT Pak, itu anggota umum. Tapi memang anggota umum masal belum ada. Sudah harus kita tutup. Mari kita bangun itu, mari kita semua perlihatan. Dan siapkan juga infrastrukturnya ya Pak, Pak Wamen PU, siapkan juga infrastrukturnya, ketegasan juga dari Wamen SDM, mau naik atau tidak gitu kan ini ya. Betul. Baik, kita harus tutup disini, rasanya forum bisnis ini juga butuh subsidi waktu. Kelihatannya begitu, tetapi kita akan lanjutkan pada edisi berikutnya, dan saya Leonat Samosir. Saya Maria Kalai, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.